Halo Bro, jumpa lagi di Post Military Channel. Setelah kejadian di Donbass, ada hubungan yang unik antara Turki dan Ukraina. Satu sisi, Turki sukses menjual produk drone tempur Bayraktar TB2 ke Ukraina. Bahkan TB2 telah dilibatkan Ukraina dalam konflik di Donbass. Meski Turki unggul dalam pembuatan drone atau pesawat tanpa awak, namun untuk urusan mesin drone, rupanya justru Turki, yang harus mengakui kehandalan produk mesin dari Ukraina. Wajar Bro, Ukraina mengandalkan drone Turki, dalam bermain peta umpet dengan Rusia. Khususnya, setelah Baikar Makina terkena embargo mesin, Rotax, untuk produksi Bayraktar TB2, menjadikan sang manufaktur harus mencari alteratif pasokan mesin dari negara lain, termasuk dalam hal produksi drone tempur Bayraktar Akinci. Dikutip dari Defense Express, Ivchenko Progress atau bagian dari Ukroboron Prom, telah memesan sejumlah besar suku cadang untuk produksi mesin turboprop AI450T, dari perusahaan swasta Motorsik, atau bagian dari Liga Perusahaan Pertahanan Ukraina. Kontrak mencakup penyediaan 30 set suku cadang, dan unit perakitan mesin AI450C untuk mesin AI450T. Menurut kontrak, motor sih harus mengirimkan mesin ini pada akhir tahun depan. Itu sesuai perjanjian. Sebagai tanda jadi, uang muka akan dibayarkan sebesar 40 persen. Pada tanggal 12 November 2021, nilai total kontrak disebut mencapai 7 juta dolar. Dengan pemesanan 30 unit mesin AI450T, maka diperkirakan ada 15 unit drone Akinci bernuansa tinggi yang akan dibuat. AI450T, merupakan jenis mesin turbop, di mana mesin dengan lima bilah baling-baling bambu ini, punya kekuatan 750 tenaga kuda. Dengan dua mesin ini, Akinci dapat terbang dengan kecepatan maksimum 361 km per jam, dan kecepatan jelajah 240 km per jam. Dengan bahan bakar penuh, buka solar dan bensin, Akinci dengan mesin AI450T, dapat terbang sejauh 7.500 km, dengan endurang selama 25 jam. Menyandang gelar sebagai drone tingkat dan berpresisi tinggi, atau high altitude long endurang, Akinci mampu terbang sampai ketinggian 40.000 kaki, atau setara 12.000 meter. Akinci punya bobot maksimum saat tinggal landas 5,5 ton, sementara kapasitas persenjataan yang dapat dibawa secara eksternal hingga 900 kg dengan 6 cantelan, hardpoint. Pilihan persenjataan yang disiapkan untuk Akinci adalah, Nudal, Javelin, UMTAS, Gozok, Bom MK-81, MK-82, MK-83, Smart Bomb Precision Gui dan Skit, HGK, Gwinget Gui dan Skit, KGK, MK-82, TEBER-82, Gokdogan Misile, Gosdogan Misile dan... Pokoknya masih banyak lagi yang harus siapkan. Bagaimana menurut Lord Paduka yang mulia netizen? Komen di bawah sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya.